LARANGAN MUDIK Meskipun larangan mudik sudah dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada saja masyarakat yang nekat mudik di awal atau sebelum waktu pemberlakuan larangan mudik. Larangan mudik lebaran oleh pemerintah bukanlah tanpa alasan. Jangan sampai peringkatan kasus COVID-19 yang terjadi di India terjadi di Indonesia akibat mudik lebaran. Kita juga harus belajar dari beberapa negara, khususnya India. Saat ada pelonggaran terhadap kegiatan keagamaan, ritual keagamaan, dan juga kegiatan-kegiatan budaya serta olahraga yang dikendorkan, maka kasusnya tidak terkontrol. Ini harus menjadi catatan kita semua, Bapak-Ibu sekalian. LARANGAN MUDIK DARI PEMERINTAH SAJA TENTUNYA TIDAK CUKUP, TETAPI DIBUTUHKAN KESADARAN DARI SELURUH MASYARAKAT INDONESIA UNTUK BERSABAR DAN TIDAK MUDIK LEBARAN AGAR PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19 INI DAPAT BERLANGSUNG SEBAIK MUNGKIN. UNTUK BERSABAR DAN TIDAK MUKIN. UNTUK BERSABAR DAN TIDAK MUKIN. UNTUK BERSABAR DAN TIDAK MUKIN. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. A part of Media Group News.